Apa bunyi hadithnya? Iza tashahada ahadukum. An-abi Hurairah ta'ala anhuqal. Hadith riwayat sahabat Abu Hurairah menyampaikan dari Nabi SAW. Iza tashahada ahadukum jika anda menunaikan tashahud akhir. Dalam soal. Fokus. Jika anda menunaikan tashahud akhir dalam soal. Fas'alu biarubain. Maka mintalah empat hal. Fokus teman-teman. Lihat sini. Ada dua waktu dikabulkan doa dengan cepat. Satu ini saat waktu sahar. Yang kedua saat sebelum solat berakhir. Jika dalam posisi ini tashahud akhir sebelum salam. Kita punya kesempatan untuk meminta apa yang kita mintakan. Saya yakin kalau anda diberikan waktu misalnya. Ada waktu satu menit minta apa aja dikasih? Mau minta apa? Banyak tuh. Minta kaya, minta karir, minta surga. Minta suami soleh, minta isi soleha, minta anak-anak soleh. Banyak semua minta. Kata Nabi, kalau mau minta, minta empat ini. Yang lain akan diikut semua. Empat. Kita hafal doanya. Apa yang empat ini? Ini hadisnya. Hadis Muslim warah hadis 588. Allahumma inni. Oke. A'udhu bika. Satu. Min azabi jahannam. Dua. Wa min azabil qabri. Tiga. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Amin fitnatil mahya wal mamat. Oke. Empat. Wa min syari fitnatil masih hidajjal. Oke. Ada empat ya. Kita turunkan satu-satu. Terus kita bahas. Kalau kita kerjakan ini dengan baik, bukan sekedar doa yang dikabulkan. Tapi Allah akan bimbing kita selamat dari mulai hidup dunia sampai kembali kepada Allah ke akhirat. Tidak cukup dengan amin. Kita bahas dulu. Saya hapus sebentar. Bismillah. Ya Allah. Sabar ya Allah. Alhamdulillah. Pahala sabar cepat. Oke. Satu. Bismillah. Izin ya sambil nulis. Allahumma inni. Saya yakin sebagian besar kita sudah mengetahuinya. Dan mungkin sudah mempraktikan itu. Tapi nanti turunan yang belum kita bahas. Allahumma inni a'udzubika min a'adha bi jahannam. Satu. Berlindung dari siksa jahannam. Satu. Berlindung dari siksa neraka jahannam. Nanti saya bahas neraka jahannam itu apa. Supaya tahu betul. Ya. Dua. Wa min a'adha bil qabri. Dari siksa kubur. Siksa kubur. Nanti saya juga sedikit banyak kalau ada waktunya masih ada kita bahas. Di alam kubur itu seperti apa. Ya. Dari keterangan yang Allah sampaikan adalah Allah yang maha tahu. Kita kan belum tahu. Kalau pengen tahu ya cepat aja ke kuburan. Tiga. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini yang kita butuhkan sekarang. Kalau kita berlindung menyebut ini. Wah. Hoax. Bulian. Caci makian. Gak akan naruh ke kita. Hilang. Lewat semua. Fitnatil mahya. Fitnatil mahya wal mamat. Fitnat. Semasa hidup. Juga saat wafat. Duh kasihan banget nih. Hidup di fitnat, wafat di fitnat juga. Oke. Terakhir empat. Wa min syarifitnatil masyih dajjal. Ini yang paling buruk. Dan ini ujian keiman yang paling dahsyat. Ya. Dan. Sebagian tanda-tanda kecil ya. Itu udah mulai nampak nih. Bukan-bukan tanda besarnya. Tanda besarnya kita gak tahu. Yang tanda-tanda kecil tuh. Menuju itu udah nampak. Buruknya fitnah dajjal. Fitnah yang paling buruk. Dajjal. Syarifitnatil masih hidajjal. Dajjal. Ini seketika bisa merubah orang yang tadinya beriman. Tiba-tiba langsung jadi kufur. Seketika. Nanti kita cerita. Kalau sudah sampai ke nomor empat. Kita cerita. Pada saat ini ada empat ini. Kata Nabi. Minta. Setiap di penghujung. Kita. Selesai sholat sebelum salam. Kalau belum hafal redaksinya. Minta di hati. Dengan bahasa kita. Empat ini sebutkan. Ya Allah aku berlindung kepadamu Ya Allah. Dari neraka jahannam. Dari siksa kubur. Ya Allah dari buruknya fitnah saat hidup. Ataupun nanti aku kalau wafat. Dan dari Ya Allah buruknya fitnah dajjal. Di hati. Tapi usahakan sambil kita menghafal. Membaca. Membaca. Sampai nanti kita bisa tahu cara bacanya. Sesuai dengan petunjuk Nabi. Kita lafadkan itu. Nah. Saking pentingnya ini. Pernah ada seorang ulama. Ulama besar. Bahkan Imam An-Nawawi itu mengambil riwayat dari ulama ini. Namanya Imam Tawus. Imam Tawus ini punya anak. Anaknya sholat. Setelah selesai sholat. Tanya bapaknya. Kamu baca doa ini enggak tadi? Yang bapaknya sampaikan hadis dari Nabi. Kata anaknya. La. Aqara'ta fi sholatik. Kamu baca ini enggak? La. Tidak. Kata bapaknya. A'in sholatak. Kamu sholat lagi. Saking pentingnya doa ini. Disuruh sholat lagi oleh bapaknya. Ya. Diminta sholat lagi. Saking pentingnya. Jadi ada perhatian orang tua yang sangat dalam. Orang tua pengen anaknya selamat dari fitnah. Orang tua pengen anaknya diri sholat. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya hidup bahagia. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya tidak sholat. Karena itu ketika tidak membaca ini. Kata bapaknya. Ulangi lagi sholatnya. Sampai kamu selesaikan doa ini.